Selamat datang di SuccessFox Total Quality Indonesia Setiap pagi, suara ini terdengar di frekuensi yang mungkin Anda dengarkan di mobil. Beginilah kami berkarya tiap harinya. Berinovasi untuk meraih kepercayaan. Menyentuh setiap hati. Merasakan kebahagiaan di ruang bersama. Berbagi kebaikan bersama Anda adalah momen terbesar kami. Sebab Anda investasi terbesar kami. Masih bersama kami di SuccessFox Total Quality Indonesia. Nah, kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita Bapak Errol Sejonatan dari Suara Surabaya Media. Halo Pak Errol, ketemu lagi ya. Ya, ketemu lagi Mbak Desi. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya ke segmen kita yang kedua. Pak Errol mungkin bisa cerita Pak ya sedikit tentang bagaimana strategi produksi yang dilakukan Suara Surabaya Media di saat pandemi saat ini. Bapak bisa cerita ya Pak ya dari berbagai aspek. Mungkin dari perencanaan program, produksi dan pembelian program seperti apa, eksekusi dan pengawasan, serta evaluasi programnya Pak. Silakan Pak Errol. Ya, ini ketika terjadi pandemi COVID-19, ini menjadi sesuatu yang sangat baru bagi Suara Surabaya Media. Sebelumnya kan nggak pernah ada kejadian-kejadian semacam ini. Nah, karena Suara Surabaya itu sudah dikenal sebagai sumber informasi, maka kemudian mau tidak mau, Suara Surabaya pun harus dapat melayani informasi-informasi seputar COVID-19. Sehingga kemudian secara konsep, peran Suara Surabaya itu tidak lagi sekedar menjadi sumber informasi. Tetapi Suara Surabaya dituntut untuk bisa menjadi sumber sosialisasi, kemudian sumber edukasi, tetapi yang terpenting dan sangat berat adalah bagaimana Suara Surabaya bisa menjadi validator terhadap banyaknya informasi-informasi yang nggak jelas, entah itu hoax, entah itu fake news, atau info-info palsu yang tidak benar, yang beredar begitu banyak di media sosial dan WhatsApp group. Sehingga kemudian Suara Surabaya terpaksa harus betul-betul mencermati info-info yang benar dan yang tidak benar. Strategi di dalam penyiarannya memang tidak berbeda dengan penyiaran-penyiaran materi yang lain-lain. Tetapi yang sekarang berubah ini kan karena adanya aturan-aturan kesehatan. Sehingga misalnya harus ada physical distancing. Kemudian harus ada protokol di tempat kerja. Karena terserang saja, pekerjaan-pekerjaan produksi di Suara Surabaya media ini, ini nggak bisa dikerjakan dari rumah. Kami tidak bisa untuk melakukan work from home. Semua harus dikerjakan di tempat. Sehingga akibatnya kemudian sebagian ruangan siaran itu harus dirombak. Yang tadinya, talk show itu dengan narasumber bisa dilakukan di hadapan penyiar, maka setelah ini nggak bisa. Gara-gara protokol itu, kita harus pindahkan narasumber itu ke ruangan yang lain yang dipisahkan oleh kaca. Oh, gitu. Seperti itu. Beruntunglah bahwa desain kantor di ruang siaran ini, itu memungkinkan untuk kita lakukan semacam itu. Sehingga ruangan siaran betul-betul steril hanya untuk penyiar. Kemudian di gatekeeper, kita juga harus melakukan di ruangan newsroom dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau, kita harus melakukan desinfektan secara rutin. Kemudian ada protokol yang untuk seluruh tim, kalau mau masuk ruangan kerja, mesti cuci tangan, harus ada termogan, diukur suhu, dan berbagai macam peraturan yang harus ditaati. Bahkan sekarang, kalau kita dengar siarannya teman-teman itu, kadang-kadang suaranya menjadi rada-rada ada hambatan, karena mereka harus pakai masker. Oh, iya. Jadi, jadi suara tidak sejernih biasanya. Biasanya. Tetapi, itulah yang menjadi tantangan. Tetapi dari konsep produksinya sendiri, suara-suara baik memaksimalkan semua konsep produk. Jadi, mulai dari yang namanya hard news, soft news, kemudian interview, talk show, reportase, sampai kemudian materi-materi yang sifat analisa, atau kita harus melakukan banyak sekali perbincangan dengan narasumber-narasumber penting, terutama adalah narasumber yang sangat kredibel. Termasuk, suara-suara baik secara sistem, harus bisa menjadi bagian dari gugus tugas COVID-19-nya Jawa Timur, atau pemerintah kota Surabaya, dan sebagainya. Sehingga, konsep produksi ini kemudian dibangunkanlah sebuah network, terutama dengan pihak-pihak eksternal, agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan faktual, itu secepat mungkin. Secepat. Supaya masyarakat sesegera mungkin juga mendapatkan informasi itu. Begitu, Mbak Desi. Oke. Jadi, gini, Pak. Suara-suara baik ini kan selalu menjadi berita yang paling update, Pak. Nah, karena adanya COVID-19 ini, pasti ada hambatan, ya Pak. Misalnya, reporter mau konfirmasi berita ke pihak A, atau ke pemerintahan, ya Pak. Nah, itu kira-kira hambatannya mengatasinya seperti itu bagaimana, ya Pak. Tapi kita tetap harus menyiarkan berita yang update, Pak. Kayak gitu. Ya. Jadi, sebagiannya itu harus kita lakukan secara online. Atau harus lewat saluran telpon. Tetapi kan ada peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi, teman-teman juga harus ke lapangan. Nah, untuk ke lapangan inilah, maka para manajernya harus memikirkan keselamatan orang-orang kita di lapangan. Sehingga kemudian mereka pun harus dibekali kemampuan-kemampuan. Dan sesuatu yang harus bisa membuat mereka aman, misalnya terkena COVID-19. Atau mereka harus bisa melakukan protokol-protokol, wawancara narasumber. Berarti harus ada distancenya, harus ada jaraknya. Kalau yang memungkinkan lewat telpon, lewat telpon. Dan sekarang malah suara-suara be sudah mengembangkannya. Wawancara narasumber itu lewat Google Meet atau lewat Zoom. Yang itu bisa langsung di-on-air-kan juga seperti itu. Sehingga ini langkah-langkah yang kami harus ambil. Tetapi saya juga berpesan kepada teman-teman yang ada di lapangan bahwa jangan sampai Anda juga menjadi carrier untuk kantor. Karena itu mereka perilakunya di luar harus benar-benar disiplin dan mengikuti protokol-protokol yang sudah kita pesankan. Kira-kira begitu, Mbak Diti. Oke, Pak ya. Kemudian, Pak Erol, bagaimana sekarang SS Media dapat tetap memposisikan sebagai rujukan publik, Pak, yang mengenai info aktual tentang COVID-19 saat ini, Pak? Nah, untuk bisa menjadi rujukan atau jujukan publik tentang info-info COVID-19, maka pertama adalah info yang ada di suara-suara bayar itu bisa dipercaya. terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan dan bukan berdasarkan analisa atau opini dari orang-orang SS, tetapi yang bicara ini semua adalah narasumber. Karena itu kemudian di suara-suara bayar menjadi sangat penting bahwa suara narasumber ini harus kedengaran. Kita tidak hanya mengutip lalu kita bikinkan naskahnya, enggak. Tetapi suara ini harus terdengar langsung, sehingga kredibilitas informasinya ini menjadi sangat kuat. Nah, karena itu kemudian saya juga meminta kepada teman-teman di sini, mau tidak mau, mereka harus punya produk knowledge tentang COVID-19 itu apa sih? kemudian yang namanya physical atau social distancing, itu yang seperti apa sih? Bahkan sekarang kita sudah mulai banyak ngomong tentang the new normal life. Itu kira-kira yang dimaksudnya itu apa sih? Jadi, kita bukan cuma sekedar corong gitu ya, tetapi saya ingin teman-teman bicara karena mereka juga paham tentang produk knowledge-nya. Jadi, itu yang kami lakukan di sini, Mbak. Betul. Jangan sampai, Pak, ya, kita yang sharing berita, kita sendiri enggak tahu maksudnya apa. Betul. Betul. Jangan sampai kemudian kita ngomong sesuatu yang kita enggak paham. Betul. Dan itu sangat mudah dibaca oleh pendengar atau oleh publik. Ini kelihatan ketuannya enggak ngerti, ngomong tentang hal ini. Cuma asal-asal menganalisis saja tidak tahu faktanya apa. Ya, ya. Makanya tadi itu yang saya bilang di awal, Mbak Desi. Jadi, kita ini harus kedengaran pintar. Dan ketika kita berhadapan dengan banyak narasumber, termasuk pendengar interaktif, maka kita harus pintar mengelola orang-orang pintar. Betul. Kita mungkin tidak sepintar mereka, tetapi kita harus pintar untuk mengelola orang-orang pintar ini. Nah, itu prinsipnya, Mbak Desi. Iya, betul, Pak Erol. Lalu, Pak Erol, langkah-langkah apa saja nih, Pak, yang dilakukan suara-suara bayam media untuk tetap mempertahankan pendengar setia, ya, Pak, ya. Terutama di saat pandemi seperti ini. Karena kan sekarang kita sedang work from home, banyak-banyak perusahaan yang work from home, ya, Pak, ya. PSBB, atau mungkin sudah terjadi pergeseran konsumen, Pak, seperti itu. Biasanya kan suara Surabaya ini menyiarkan yang paling saya suka adalah berita kemacetan, ya, Pak, ya. Karena sebelum berangkat kerja, pasti saya dengerin dulu, Pak, ya. Tapi kan dengan adanya PSBB, mungkin kemacetan berkurang, gitu, Pak, ya. Gimana ini, Pak, caranya SS Media, Pak? Ya. Jadi, untungnya lagi yang saya ulangi bahwa kita punya tim riset. Sehingga mereka yang juga ikut memberikan informasi kepada tim siaran, misalnya, eh, ini sekarang lebih banyak orang ada di rumah, nih. Anak-anak sekolah semua, mahasiswa juga semua sekarang belajarnya dari rumah, gitu, kan. Kemudian orang nggak berani keluar, berarti akan ada banyak pemesanan barang-barang itu mungkin lewat online, dan sebagainya, seperti itu. Nah, sebulan kita ngomong begitu. Masuk bulan kedua, masyarakatnya udah mulai bosan di rumah. Sudah nggak tahu mesti ngapain, gitu, kan. Nah, berarti kan kita harus memikirkan, kayak-kira dalam situasi yang semacam ini, informasi atau materi apa yang kayak-kira mereka butuhkan. Belum lagi sekarang sudah masuk ke PSBB yang ketiga. Ketiga. Itulah yang lagi ceritanya, kan. Betul, betul. Sehingga itulah yang harus kita pahami. Jadi artinya prinsipnya gini, Pak. Dalam konsep produknya Surabaya, jangan bikin apa yang kita bisa bikin. Tetapi bikinlah apa yang seharusnya kita bisa. Dan itu orientasinya jelas. Kita bikin ini untuk siapa? Untuk konsumen. Konsumen seperti apa yang mau kita layani, baik secara demografi maupun secara psikografi. Nah, ini yang kita sesuaikan segmentasi kita bicara. Jadi artinya ketika kita ngomong tentang COVID, kita ngomong tentang PSBB, tentang the new normal life, untuk segmentasinya suara-suara bayi itu angle-nya harus tentang apa. Cara mengkomunikasikannya seperti apa. Lalu membangunkan inspirasi, memotivasinya juga harus seperti apa. Jadi kalau kita memang ingin dipertahankan oleh pendengar, bukan SS yang mempertahankan pendengar sebenarnya, tetapi pendengar inilah atau konsumen inilah yang akan mempertahankan SS sebagai super informasi mereka atau sebagai media yang bisa mereka percaya. Maka mau tidak mau, suara-suara bayi harus sangat-sangat paham setiap perkembangan yang terjadi di publik. Terutama dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kira-kira begitu, Mbak Desi. Begitu ya, Pak ya. Nah, gini Pak, saya kan sering membaca nih Pak ya di internet, media ini sekarang mencari pembaca atau pendengar itu terkadang ya, Pak ya, melebihkan sebuah berita. Artinya mungkin faktanya tidak seperti itu, tetapi judulnya kayak mungkin dialay-alaikan, atau tidak seperti itu sesungguhnya gitu loh, Pak. Kira-kira menurut Pak Harold nih, bagaimana seharusnya peran media dalam menghadapi pandemi COVID-19, apalagi saat ini, Pak ya. Bayang sekali kita mendengar berita-berita yang hoax ya, Pak ya. Dan malah ini membuat masyarakat itu takut, Pak. Ya. Nah, kalau buat saya begini ya, saya tidak berani bicara tentang media lain, tetapi prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan oleh suara-suara bayi media, mulai dari radionya, media onlinenya, sampai majalah Surabaya City Guide-nya adalah, unsur trust, kepercayaan adalah nomor satu. Jadi sekali kita main-main dengan hal-hal yang menurut Anda alay tadi itu, maka itu akan menurunkan kredibilitas. Sekali kita tidak dipercaya, sulit sekali untuk mengembalikan kepercayaan itu. Karena itu saya selalu pesan sama teman-teman, marilah kita bikin informasi yang benar-benar faktual, akurat, balance, kemudian jelas, supaya kredibilitasnya baik. Dan buat saya tidak penting model-model kemasan yang seperti itu, tetapi substansinya yang lebih dibutuhkan oleh orang. Daripada begini nanti, mungkin ada awalan kalimat atau judul yang itu dikategorikan sebagai clickbait, kita jadi penasaran kepingin nge-click, begitu dibaca atau didengarkan, eh ternyata tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita ketipu oleh awalan dan judul. Malah nanti netizennya komennya celek-celek, Pak. Ah, selalu ini, selalu ini lah. Itu repot, Pak. Mengembalikan kepercayaan kepada kita. Betul. Makanya dari awal saya bilang sama teman-teman, kita lebih mengutamakan substansinya. Karena ini masalah, apalagi kita ngomong COVID-19, tidak bisa main-main. Kita tidak bisa kemudian menyepelekan, menyederhanakan. Tidak. Kita, buat saya prinsipnya begini. Lebih baik kita bukan menjadi yang pertama, tetapi info yang kami tampilkan yang terakurat. Percuma, kita menjadi yang pertama, tetapi ternyata infonya salah atau harus diralat. Jadi, ini prinsip yang diterapkan juga di Suara Surabaya. Oke. Mungkin terakhir ya, Pak Erol. Apa proyeksi dan inovasi yang akan Suara Surabaya Media lakukan, khususnya di era digitalisasi saat ini, Pak? Yang paling menarik adalah dampak dari COVID ini ketika manusia dipaksa untuk melakukan semua hal secara digital. Secara online. Jadi, akhirnya sekarang, seperti sekarang, saya berhadapan dengan Pak Desi, tidak bisa face-to-face, tetapi mesti pakai aplikasi Zoom. Zoom meeting. Atau nanti orang mesti pakai Google Meeting. Nah, ini artinya apa dan akan berdampak seperti apa? Atau pelajar, mahasiswa, mungkin tidak sepenuhnya lagi kuliah itu di kampus atau di ruang kelas. Tetapi sudah pakai teknologi. Teknologi online. Begitu pula meeting-meeting, sekarang tidak perlu lagi face-to-face. Kita tidak perlu pergi kemana-mana. Tetapi semua sudah online. Sudah online. Nah, tentu saja, Mbak, ini akan berakibat banyak terhadap perubahan-perubahan yang sangat radikal dan perubahan-perubahan yang sangat substansial di dalam relasi manusia dan komunikasi terutama. Nah, karena suara Surabaya adalah lembaga komunikasi, produknya adalah komunikasi dan informasi, maka mau nggak mau, kami semua di sini harus mencermati setiap gejala yang muncul. Kira-kira hal-hal apa yang bisa diperankan oleh suara Surabaya media yang tidak bisa mereka mendapatkan lewat teknologi yang mereka pakai sekarang ini. Kira-kira hal-hal apa yang bisa diproduk oleh suara Surabaya untuk melengkapi semua aktivitas mereka yang platformnya sudah berubah. Karena ke depan saya yakin semakin banyak lagi teknologi yang lebih canggih lagi akan muncul. Belum lagi kita ngomong tentang AI, Artificial Intelligence, dan sebagainya. Jadi, inti dasarnya suara Surabaya harus mengikuti betul apa yang terjadi di luar, dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Begitu, Mbak Desi. Betul ya, Pak ya. Semakin majunya teknologi, sekarang kita dipaksa ya, Pak ya, untuk bisa mengoperasikan hampir semua, Pak ya. Mungkin kita belum tahu Zoom ini, ini apa. Jadi, kita dipaksa harus tetap bisa. Termasuk mungkin gara-gara sekolah online, Pak ya, orang tua yang mungkin tidak pernah tahu namanya Zoom, sekarang kayaknya ribet semua untuk Zoom. Ya, ya. Ya, dan tiba-tiba sekarang itu kehidupan kita harus punya paket data. Harus ada Wi-Fi, kan begitu, kan? Betul, harus punya data, Pak ya. Ya. Oke, ini kalau gitu, terima kasih sekali ya, Pak Errol Jonatans, Direktur Utama dari Suara Surabaya Media, sudah sharing-sharing dengan teman-teman Total Quality hari ini, ya Pak ya. Kisahnya sangat menginspirasi sekali, ya Pak ya. Apalagi Bapak ini termasuk salah satu figur ya, dibalik kesuksesan Radio Suara Surabaya yang kita dengar hampir setiap hari, ya Pak ya. Ya, saya juga terima kasih untuk Total Quality yang sudah mengundang saya, dan salam saya untuk teman-teman Total Quality, termasuk juga network Total Quality yang ada di mana-mana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi-inspirasi yang mungkin saja bisa diterapkan di tempat kerja Anda, meskipun industri kita berbeda. Sukses untuk kita semua. Hari ini kita sudah banyak belajar dari narasumber kita, Bapak Errol Jonatan dari Suara Surabaya Media, yang telah membagikan pengalaman yang luar biasa tentang strategi produksi informasi yang ada di Suara Surabaya Media. Dan tentunya acara sukses talk Total Quality Indonesia tidak hanya sampai di sini saja, masih banyak episode-episode lain yang luar biasa. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini, dan jangan lupa ikuti terus berita terupdate dari kami melalui Instagram di totalkuality.id, dan juga di Youtube di Total Quality Indonesia. Terima kasih, apa kabar? Sukses! Terima kasih, apa kabar?